Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Kali ini saya akan membuat video tentang kebutuhan kita terhadap air yang bertekanan tinggi Untuk memenuhi kebutuhan air kita sehari-hari Di lingkungan saya, di lingkungan toko saya Masih banyak orang yang ingin mendapatkan air bertekanan tinggi Dengan cara membuat toren atau dudukan toren itu tinggi Dengan cara baik itu menggunakan rangka busi ataupun dengan rangka beton Padahal membuat tower tersebut atau membuat rangka busi tersebut Membutuhkan biaya yang tidak murah Contoh saya pernah tanya ke tukang les teman saya Untuk membuat rangka toren ukuran 3 meter menggunakan besi yang paling murah Itu menghabiskan biaya sekitar 1.800.000 Itu belum instalasi torennya ya Baru rangkanya aja Itu pun tingginya hanya 3 meter Jadi 3 meter kalau untuk kebutuhan air untuk bertekanan saya rasa itu belum mencukupi untuk kebutuhan kita sehari-hari Paling tidak kalau mau bikin tower Itu minimal bisa 5 meteran Minimal ya Bisa 5, 6, bahkan 8 meter Kalau ingin tekanan airnya lebih deras Biaya yang dibutuhkan pasti akan lebih mahal Mungkin bisa mencapai 5 jutaan untuk rangka Sedangkan kalau mau bikin menggunakan beton Cor beton itu mungkin bisa lebih Kita hitung aja untuk tukang Anggaplah kita mengerjakan selama kurang lebih ya Ini hitungan kasar sekitar 10 hari Dengan 2 tukang Dengan estimasi jasa tukang per harinya 100.200 Berarti kalau 10 hari sekitar 2 juta Itu belum material yang digunakan Becasting, besi, semen, pasir, dan lain-lainnya Mungkin yang bisa di atas 5 juta Itu jika ingin membuat tower yang cukup tinggi Mungkin di atas 5 meteran Di lingkungan saya Masih banyak yang belum tahu tentang Apakah itu pompa pendorong Kalaupun mereka tahu Setahu mereka pompa pendorong itu harganya mahal Makanya mereka mengambil Solusi membuat tower Karena pikir mereka kalau pasang pompa pendorong itu mahal Ya Rata-rata makanya Orang pilih membuat tower Yang tinggi untuk Menghasilkan dengan harapan Tekanan airnya bisa deras Padahal Dengan menggunakan pompa pendorong Teman-teman bisa Mengefesiensi Atau mengurangi Atau membuat biaya itu jauh lebih murah Saya memberikan contoh ini Kita merakit Pompa pendorong Dengan harga yang murah Tapi Untuk tekanan airnya Bisa Lebih dari cukup Untuk kebutuhan teman-teman Sehari-hari Untuk Yang akan saya coba Ini Atau ingin saya share Ini adalah pompa simitsu Tipe 125 bit Ini pompa Ini adalah pompa Sedot Sumur dangkal Non otomatis Nah ini akan Kita rubah menjadi pompa Otomatis Dengan cara Menambah Aksesoris Ini namanya Flow switch Atau bisa disebut sebagai Otomatis pompa Menggunakan Aliran air Jadi Dengan Flow switch ini Ketika Kita buka Kran Ini akan Mengaktifkan Atau menyalakan pompa Sehingga pompa Akan mendorong air Keluar Dari kran Untuk biaya yang dibutuhkan Untuk pompanya saja Ini harga Saya jual di toko Rp495.000 Saya jual di toko Sedangkan untuk Flow switchnya ini Ini Dengan harga Rp120.000 Jadi kurang lebih Untuk dua item ini Biaya yang dibutuhkan Sekitar Rp515.000 Ya Dengan Biaya sekitar Rp520.000 Teman-teman Sudah Memiliki Pompa pendorong Yang bisa Memberikan Atau Mencukupi Kebutuhan Teman-teman Untuk Air bertekanan Tinggi Untuk Kekuatan pompa Ini Ini Mampu Untuk Memenuhi Kebutuhan Teman-teman Kurang lebih Dua kamar mandi Kenapa Saya sebut Dua kamar mandi Sebagai acuannya Karena Di dalam kamar mandi Modern saat ini Itu Ada Sistem pengairan Yang cukup rumit Rata-rata Untuk kamar mandi Saat ini Sudah menggunakan Sower Sedangkan Jalur untuk air Sower itu Cukup berliku Apalagi kalau Teman-teman Menggunakan Water heater Air yang masuk Masuk ke water heater Baru ke kran Itu menggunakan Jalur air yang Berliku-liku Ditambah lagi Di dalam kamar mandi Ada Jet shower Ada Untuk Kebutuhan Mengisi Tabung Kloset Dan juga Untuk Kran air Cuci tangan Jadi Di dalam Satu Kamar mandi Itu ada Sistem Air yang cukup Rumit Dengan Dengan Aliran Pipa-pipa Yang Cukup Rumit Sehingga Dibutuhkan Air yang Bertenganan Tinggi Agar Air bisa Keluar Dari Sower Atau Dari Jet Sower Tersebut Nah Makanya Banyak Yang Menggunakan Kamar mandi Sebagai Acuan Jadi Kalau Satu Kamar Mandi Atau Dua Kamar Mandi Itu Sebagai Acuannya Untuk Pempa Ini Pempa Ini Memiliki Spek Yang Akan Saya Tampilkan Di Sebelah Ini Sehingga Pempa Ini Bisa Mampu Untuk Memberikan Tekanan Air yang Cukup Tinggi Seperti Yang Saya Bilang Tadi Ini Untuk Dua Kamar Mandi Cukup Dengan Sistem Kamar Mandi Modern Ada shower Ada water heater Menggunakan pompa air ini Cukup Sekarang kita buka pompa ini Biar teman-teman bisa lihat bentuk pompa airnya Untuk model pompanya seperti ini Ini Sebenarnya pompa Sedot Kenapa Saya Menggunakan pompa sedot Dijadikan Sebagai pompa Pendorong Karena Satu Adalah Biayanya Bisa Murah Jadi pompa ini Seperti yang saya bilang Tadi Ini harga 395.000 Ditambah Flow suite Ini 120.000 Jadi sekitar 515.000 Ini sudah menjadi pompa Pendorong Kalau teman-teman Membeli pompa Yang khusus pompa Pendorong Itu Paling murah Yang saya tahu Itu sekitar 700.000 Sampai 800.000 Itu pun untuk Kekuatannya Kekuatan dorongnya Itu kurang lebih Untuk satu kamar mandi Kalau pompa ini Mampu Hingga Dua kamar mandi Untuk spek dasarnya Pompa ini Memiliki Daya Sekitar 125 Watt Itu adalah Daya maksimalnya Yang dibutuhkan Jadi kalau rumah Dengan 1300 Watt Pompa ini Sudah Cukup Ya Ini Untuk cara Pemasangannya Untuk Cara merakitnya Sebelumnya Saya sudah pernah Membahas Cara Pemasangan ini Di video sebelumnya Nanti linknya Akan saya pasang Di deskripsi Mungkin Disitu Bisa Lebih jelas Untuk proses Pemasangannya Intinya Flush width ini Adalah sebagai Trigger Sebagai otomatis Atau sebagai Saklar Yang akan Dipasangkan Posisinya Itu Setelah Keluaran air Jadi Saya Umpamakan Kalau Kardus ini Sebagai Torrentnya Maka Pompa ini Dipasangkan Di Keluaran air Dari Torrent Ini Torrent Di Keluaran air Keluaran air Masuk ke dalam Pompa Dan Ini adalah Tempat Keluaran pompa Tempat Keluaran pompa Jadi ini input Ini output Output Dari Torrent Masuk ke Input pompa Output Dari pompa Masuk ke Flow suite Ini Dan Menggunakan Sock Draht Luar Lalu Keni Jadi Posisinya Seperti ini Ini Maaf ya Saya membuat Simulasi Sesederhana Ini Untuk Simulasi yang lengkap Ada Di video saya Sebelumnya Nah Jadi Ketika Kran air Dibuka Maka Di dalam Di dalam Flow suite Ini Ini berupa Clap Akan Terbuka Sehingga Flow suite Ini akan Menyalakan pompa Ini Jadi pompa Ini menjadi Otomatis Sehingga Air yang keluar Akan Bertekanan Tinggi Ya Dengan pompa Pendorong Ini Teman-teman Bisa menghemat Biaya cukup Banyak Dengan Rangkaian Dua item Ini Sekitar 500 ribuan Dan Untuk posisi Torrent Syaratnya Syarat utama Untuk posisi Torrent Itu Di atas Satu meter Atau Di atas Kran Air yang Ada di rumah Teman-teman Paling tidak Umumnya Ini sekitar Torrent Ditaruh Sekitar Dua meter Tingginya Sekitar Dua meter Jadi teman-teman Bisa menaruh Torrentnya Di dak Kamar mandi Di dak Rumah Atau Bisa membuat Rangka Rangka Torrent Yang Sederhana Dua meter Sudah cukup Bisa menggunakan besi Bisa menggunakan Bajaringan Atau Bisa Dicor Nah Dengan Efesiensi Biaya yang cukup Banyak Otomatis Teman-teman Bisa Menghemat Keuangan Di rumah Nah Dengan Biaya yang Lebih murah Teman-teman Juga bisa Mendapatkan Tekanan air Yang lebih Tinggi Lebih Keras Lebih Lebih Kencang Jadi kalau Mau cuci mobil Cuci motor Tekanan airnya Sudah cukup Untuk Melakukan hal tersebut Untuk Kekurangannya Jadi diantara Kelebihan-kelebihan yang tadi Untuk kekurangan Dari pompa pendorong ini Adalah Teman-teman akan Mengeluarkan biaya lebih Untuk Listriknya Karena Otomatis pompa ini Akan Sering menyala Ketika air Ketika teman-teman Menggunakan air Buka keran Mandi Pompa ini akan nyala Otomatis Kebutuhan Listriknya Akan bertambah Yang kedua Ketika Listrik mati Atau lampu mati Air tidak akan Menyala Jadi Kalau listriknya mati Ya airnya akan Mati Nah itu Untuk Kekurangannya Jadi Di video ini Saya hanya Sekedar sharing Intinya adalah Daripada teman-teman Bikin Tower yang Tinggi Dengan biaya yang Cukup mahal Atau membuat Rangka Tower yang Dari besi Yang saya rasa Mungkin 5 sampai 10 tahun Pasti akan harus Harus ganti Karena korosi Solusi Membuat Pompa pendorong Dari Pompa sumur dangkal ini Bisa menjadikan Solusi terbaik Bahkan Kalau menurut teman-teman Harga ini Masih cukup Mahal Teman-teman bisa Menggunakan Simitsu Tipe PS116 Bit Yang harga Pompanya sekitar Rp350.000 Memang Speknya di bawahnya Ini Oh ya Untuk tambahan Ada Ada Pertanyaan Di video saya sebelumnya Cara Merakit kabelnya Sebenarnya mudah Kabelnya ini Seperti Teman-teman Bikin saklar Kan saya praktekkan Menggunakan Flow suite Bekas Karena ini adalah Dagangan Jadi Kalau saya potong Hanya untuk bikin Tutorial Nanti ini tidak bisa Saya jual lagi Jadi saya menggunakan Flow suite Yang bekas Tapi ini masih bisa hidup Ya Cara Merakitnya Pompa ini Ada Tiga kabel Ada Dua kabel Yang Dari pabrikan Dia posisinya Sudah Terpotong Panjang Dan ini terpotong Pendek Yang terpotong Pendek Ini untuk Ground Jadi ini Kabel Disambung Dengan kabel Yang lain Lalu Ditanam Di tembok Atau Di tanah Ini fungsinya Untuk Agar Kalau ada petir Ini tidak merusak Pompa Ini sebagai Ground Dua kabel ini Ini kabel Untuk listriknya Untuk listrik rumah Itu tidak ada Plus atau minus Jadi semuanya Sama Dua kabel ini Sama Jadi Cara menyambungnya Dari Plus width Ini kan ada Dua kabel Dan ini juga Ada dua kabel Jadi Salah satu kabel Itu disambung Di Salah satu Kabel dari Plus width Ini Ini disambung Di Kabel yang ada Di Pompa Oke ini Cara menyambung Kabelnya Jadi dari Pompa Itu ada Tiga buah kabel Yang keluar Ini ada Kabel biru Coklat Dan kuning Garis hijau Yang kuning Garis hijau ini Atau yang Dari pabrik Biasanya Kabel Tembakanya Lebih pendek Ini adalah Ground Ground yang disambung Ke kabel Untuk Dipaku Di tembok Atau di tanah Yang kedua Ini adalah Kabel listriknya Kalau Kabel listrik Untuk Listrik rumah Itu tidak ada Plus atau minus Dia sama aja Nah ini yang salah satu Yang akan disambung Ke Flow switch Nah ini yang akan disambung Ke flow switch Jadi salah satu Bisa disambung Seperti ini Maaf ini hanya Simulator ya Simulatornya Jadi saya Tidak Hanya mencontohkan Ini ke ground Yang satu ke ground Yang satu disambung Ke flow switch Kabel flow switch Kabel flow switch Ada dua Nah Sisa yang dua ini Inilah yang akan Disambung ke Kabel listrik Atau listrik utama Jalur utama Atau jalur listriknya Ya semudah itu ya Untuk penyambungannya Mudah-mudahan teman-teman Bisa paham Bisa ngerti Dan bisa mempraktikannya Di rumah Semoga Informasi ini Bisa bermanfaat Bisa Berguna Untuk kehidupan Teman-teman Jangan lupa Like Jika video ini Bisa Bermanfaat Bisa share Ke teman-teman yang lain Dan subscribe Untuk dukung Channel saya Bisa berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih